Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai matonun bu dia amat bu karla dokter 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 jadi atau menjadi untuk tadi yang disampaikan dalam apa catatan kami juga kemarin diminta untuk membahas memang ada beberapa parang cuman tadi dari bahasan-bahasan bu karla dari apa apa amat terakhir juga bu dia yang menyampaikan 37 juta kalau saya hitungkan di Jogja itu butuhnya 90 miliar bu jadi ketika itu ada sekarang dananya jangan besar mohon maaf bu tadi pagi saya sombong yang punya duit saya ya ternyata kami cuman punya 50 biaya sih jopren aja enggak cukup ternyata ya ya jadi itu catatan pertama nah kemudian alam beberapa hal tadi catatan saya dikaitkan dengan pembiayaan apa Ahmad menyampaikan bahwa perawatan 28 hari standar inak kemudian di apa ketika melebih dari 28 hari itu menggunakan WHO das yang ternyata adalah 42 hari kemudian belum lagi itu masih ada lagi ketika obatnya itu tidak ada di dalam apa daftar yang disana paket dan sebagainya itu masih juga akan keluar dari pembiayaan juga jadi saya menjadi pertanyaan mungkin Bapak Ibu juga bagaimana nasibnya ketika 28-42 atau 14 harinya ini terus siapa ya 14 harinya terus siapa apakah ini akan menjadi out of pocket menjadi satu tanggung jawab pasien untuk membayarkan di sana atau cash sharing dan sebagainya apalagi tadi di dihitung-hitung secara akutansinya rumah sakit 28 hari itu masih mepet gitu sehingga akan dikurangi lagi menjadi mungkin misalnya 24 hari atau 22 hari ini menjadi masalah lagi lebih panjangnya untuk ring yang tidak uncover gitu jadi PBJS mungkin tidak bisa meng-cover di sana karena ada kalau saya bilang missing link ya bukan missing link yang itu tapi ini missing link di pembiayaannya nah belum lagi nanti yang bicara yang di di atas 120 hari ada ya di sana ada juga dan ini menjadi dilema untuk di rumah sakit juga jadi sudah menjadi bahasan rutin di kami bersama Gracia ya Nah Bapak Ibu sekalian satu yang mungkin di DIY Iya Pak saya ini pengawalnya Pak Ahmad jadi bukan atasnya dari dulu saya ngawal juga tadi kalau HIV disebut-sebut karena yang melahirkan perda HIV di Jogja ini ya Pak Ahmad sendiri sebenarnya jadi di DIY itu sebenarnya begini jadi ada namanya jam kesos mungkin satu-satunya di Indonesia penamaan jam kesos ya jadi padu kenal jam kesedah kita jam kesosnya sedikit mengulas sedikit bagaimana sebenarnya posisinya setelah 2014 hadirnya JKN ya jadi JKN dengan PBJS ini Alhamdulillah sampai saat ini sudah cukup bagus di luar hal-hal yang menjadi catatan di media yang pertama adalah catatan ketika 2015 evaluasi ternyata masih banyak yang belum bisa masuk ke sana padahal dia miskin ya padahal dia miskin kemudian yang kedua ketika sudah berjalan lima tahun sekarang 2019 ternyata mendengar mal 5,2 juta di nonaktifkan ya kemudian mendengar lagi ada om apa kenaikan premi dan sebagainya ini akan menggeser dari kelas dua yang yang bayar menjadi menjadi kelas tiga ya yang kelas tiga menjadi drop out nah drop out ini menjadi miskin drop out nah ini akan menjadi pertanyaan ini siapa dan masalahnya yang jadi catatan kami adalah dari selama Januari sampai dengan Juni Pak saya cuman melihatkan disini maaf mungkin kecil-kecil ya ini yang menarik di sini adalah kami kedatangan tamu kami anggap tamu ya karena pengguna manfaat layanan kami itu adalah dari para penduduk miskin yang kedua adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial kayak gelandangan pengemis yang 700 ungu di gambar ini itu adalah dari gelandangan mis dan itu 90% berasal dari kalau kami tidak katakan si Jopren karena tidak sampai sana kita katakan mental gengguan mental 700 sementara yang nomor dua dari bawah itu balai nah balai itu 80%nya adalah penghunyian jadi kelompok gengguan mental juga artinya kalau di jumlah itu ada 2000 orang hanya dalam waktu sekian bulan di Jogja tok hanya di Jogja bicara artinya apa bahwa untuk permasalahan ini di Jogja sangat tinggi tadi yang saya dengar dari Pak Ahmad dan juga Bukarla itu adalah di rumah sakit di kelompok-kelompok yang mampu membayar nah ini kelompok yang tidak mampu membayar jumlahnya sangat tinggi kalau kita jumlah semua ini termasuk di rangking ketiga terbesar yang mengakses ke kami dan sayangnya ini tidak bisa mengakses JKN kenapa 7% dari penyandang disabilitas DIY tidak punya NIK dan dari 7% itu 80% 60% nya 60 sekian persennya itu adalah penyandang gangguan mental di kelompok-kelompok si Jopren dan sebagainya jadi menjadi menarik sebenarnya saya sebagai mungkin pembahas disini bagaimana ketika di lingkungan klinis itu sudah tidak ada masalah-masalah di dalam bagaimana menyeimbangkan antara cash flow nya antara masuknya uang dan keluarnya uang sebenarnya di luar sana ada masalah yang besar sekali besar sekali ya kalau pengen melihat sebenarnya ada banyak cerita di dalam hal ini mohon maaf ini koma maaf ini agak ini gambar ini PP82 melahirkan satu catatan bahwa korban kekerasan tidak lagi menjadi tanggung jawab di JKN tertulis di sana di pasal 52 ya ini yang satunya adalah korban klitih di Jogja korban klitih biasanya malam hari yang biasanya malam hari adalah gelandangan pengemis dan itu kebanyakan juga dari kelompok gangguan mental klitih oh iya ya belum banyak yang tahu ya klitih itu adalah sebuah kekerasan yang dilakukan dari sekelompok orang yang tidak menyasar pada orang-orang pokoknya di jalan langsung saja jadi sabet dan seterusnya dan ini salah satu korbannya di sana ya gangguan mental juga dan ini tidak dijamin ini yang menjadi masalah sekarang apa dibiarkan saja dia meskipun tidak punya KTP tetap dia adalah warga negara Indonesia dia KTPnya mau dari Aceh mau dari Kalimantan apapun kalau di Jogja ini menjadi tanggung jawab wilayah nah ini yang terjadi kemudian kami juga menemukan ini juga ada masalah kita lihat disini yang dinonaktifkan ya 5,2 juta muncul surat kemudian muncul banyak cerita dari macam-macam sampai kemudian terakhir tok DPR menolak untuk kenaikan premi karena kenaikan premi akan pasti berimbas pada kelompok miskin yang akan keluar dari aksesibilitasnya ke JKN nah ini ada 32 triliun defisit yang akan ditutup 13 ada sisa di sana nah sisanya ini siapa yang akan menutup defisitnya ini bisa jadi nanti ya saya tidak berharap ya tapi jangan-jangan nanti benefitnya yang dikurangi makin parah nanti di sana 28 hari dikurangi menjadi 20 hari bisa jadi seperti itu juga jadi kita nggak berharap ke sana nah dengan situasi seperti tadi ini ada situasi yang sebenarnya kita gambarkan sekarang sangat cepat perubahannya dan saya membawa ini kepada konteks kita hari ini si Zobren ya di Yogyakarta ranking termasuk yang tertinggi di Indonesia Pemda DIY menjadi salah satu yang harus berhadapan dua sisi satu rapid unpredictable change ini semacam ini juga tapi juga ada prevalensi di Zobren nah ada wilayah-wilayah yang kalau bapak ibu pengen tahu juga ini ada yang sudah di BJKN tapi ada wilayah itu yang PMKS belandangan pengemis itu yang tidak bisa masuk ke tempatnya Pak Ahmad rumah sakit kenapa kalau dia masuk KTPnya nggak ada yang dikirim dinas sosial tadi tadi disampaikan yang dikirim dinas sosial yang dikirim dinas sosial yang membayari jam kesos jadi di Jogja sudah ada regulasinya bahwa semua yang apa keluar dari sana untuk masalah jiwa itu kita membiayai ya cuman masalahnya satu kita membiayainya di garis miskin miskin dan penyandang masalah kesejahteraan jadi kalau tadi ada yang mampu itu tidak atau diluar dari kewenangan kami ya kami punya anggaran setiap tahun sekitar 40M dan khusus untuk kita masuk ke jam kesusnya sekitar 78M kemudian untuk ini apa khusus yang untuk psikotik ini bahkan sudah ada nah satu pertanyaan lagi tadi dikaitkan dengan pembahas sebelumnya narasumber sebelumnya ketika wilayah-wilayah ini tidak ada yang biayai maka peran itu harusnya diperankan oleh pemerintah daerah ini sudah kita jalankan di daerah istimewa Yogyakarta Alhamdulillah di dalam peraturan daerah sudah tertulis di dalam peraturan gubernur sudah tertulis tetapi menjadi pertanyaan saya selanjutnya si Zopren itu bisa disembuhkan menurut dokter Karla tetapi juga ini masalah yang jangka panjang dan mudah sekali relapse berarti yang seharusnya dilakukan apa datang rutin ke rumah sakit jarak terjauh ke Gracia itu dari namanya kecamatan rongkop mungkin perjalanan disini sekitar 3 jam pertanyaan saya keluarga miskin yang dirongkop mungkinkah mengirim kesitu setiap bulan tidak mungkin yang pertama membawa ke mobil saja itu sudah menjadi masalah bisa mecah kaca bisa macam-macam kalau kondisinya pasti tidak stabil kemudian yang kedua kalau pun bisa menyewa mobil atau disewakan mobil oleh warga sekitar dibawa ke Gracia berapa lama itu warga sekitar bisa mengirimkan apakah mungkin dalam setiap tahun bisa terus menerus membiayai itu ya artinya apa kemudian tarik lagi belakang berarti ada kemungkinan di luar sana banyak sekali yang tidak bisa dikirim ke Gracia berarti di komunitas itu masalah si Zopren itu besar sekali sebenarnya di sana dan kita tidak bisa meng-cover atau memberikan akses karena apa karena transport tidak dibiayai di dalam sistem jaminan ya jadi ini yang kemudian menjadi catatan kami di tahun 2016 kami mulai merancang sebuah program yang kami coba moga-moga ini tapi belum jalan ya artinya dalam waktu dekat kita sudah akan mulai proseskan maaf kecil-kecil sekali di sini jadi kita membuat program yang namanya yang pertama untuk kuratifnya dulu karena penduduk miskin dan PMKS atau gelandangan pengemis yang si Zopren tadi itu tidak ter-cover oleh JKN nah ini harus bisa masuk ini sudah ada di kuratifnya namanya kami adalah jaminan penyangga untuk penyandang psikotik ya kami diprotes sama kementerian kesehatan Pak Mbok jangan psikotik sebut saja si Zopren langsung nah ini sedang dikoreksi oleh kita kita pelajari di sana tapi sudah muncul di kuratifnya pembiayaan khusus bagi penduduk miskin penyandang psikotik di wilayah DI yang kedua untuk PMKS termasuk gelandangan termasuk yang di Balai itu juga sudah ada pembiayaan untuk di sana itu sudah masuk di regulasi kemudian yang ketiga yang tadi kita sampaikan permasalahannya bukan di kliniknya tapi di komunitasnya bagaimana kita sedang mengkaji termasuk dengan rumah sakit gerasi bagaimana kita akan mengembangkan home care untuk psikotik nah home care untuk psikotik ini permasalahannya masih kepada tadi disampaikan bagaimana mengeluarkan obat kelas generasi 2 tadi jadi masih ada masalah sana dan teknis-teknisnya tapi regulasinya sudah ada pembiayanya sudah disiapkan tinggal nanti begitu klik di teknis ini sudah jalan di lapangan untuk rehabilitatif jadi konsepnya adalah untuk home care di sana nah tidak cukup hanya di sana karena home care itu kan pasca rumah sakit mungkin kita sampaikannya semacam itu tapi ada satu yang sebenarnya memelihara konsepnya kita lebih kepada preventif untuk tidak relapse nah ini yang kita akan kembangkan sebenarnya nanti ada istilah kami sementara ini adalah pos bindu disabilitas sudah masuk di sini pos bindu disabilitas ini ada yang kelompok khusus pos bindu disabilitas untuk yang kelompok mobilitas nyonsewi yang kursi roda atau apa gitu sudah ada nah yang kita akan kembangkan adalah untuk keluarga yang memiliki anggota penyandang psikotik kita akan buat satu sudah menawarkan diri dari desa Margorjo di wilayah tempel itu nanti akan dibentuk nah ini preventif konsepnya apa untuk edukasi yang pertama kemudian juga untuk monitoring kondisi pasien tidak perlu membawa sampai gerasiat terus menerus bagaimana saya bisa mengelingkan antara rumah sakit pus kesemas dengan keluarga melalui satu apa sistem disana ya dan ini dibiayai oleh kita semua jadi ada konsepnya di preventif ada konsepnya di kuratif ada konsepnya di rehabilitatif saat ini yang sudah jalan di kuratifnya ya jadi di gambar yang ada sekarang ini semuanya sudah masuk di dalam regulasi di peraturan gubernur dan kemudian kalau ada layanan-layanan dan sebagainya ini hanya gambaran kemudian tadi kita sampaikan ini ke depan ini tantangan ya bagi kami yang disebut tantangan tadi sebenarnya perubahan yang kita nggak ngerti besok ada apalagi ya setelah nonaktif setelah ada pengumuman ini dan seterusnya ini mau ada apalagi terus kepada si Zobren ini apalagi dampaknya terus di komunitas untuk yang si Zobren dari keluarga miskin apalagi dampaknya jadi kemudian kami mencoba memetakan berbagai hal termasuk regulasi nasional nah ini kami sedang akan mengkaji untuk melakukan perubahan supaya di provinsi Diy dan saya yakin di provinsi lain juga akan mampu itu bagaimana supaya daerah bisa ngeklik dengan JKN untuk mengantisipasi kondisional di JKN di Diy sudah seperti ini dan di tempat lain bisa nah ini yang akan kita klikkan lagi adalah kondisional seperti misalnya kemarin ada PP82 yang kekerasan kekerasan seksual itu tidak dijamin kami siap dengan regulasi di kami kemudian mungkin yang si Zobren ini bisa kembangkan lagi jadi tahun ini dan awal tahun besok kita akan melakukan review regulasi ulang di sana nah kemudian di konsep lainnya bagaimana bagaimana jika nanti kita kembangkan aksesibilitas di tingkat desa bukan bicara kalau mengakses jam kesos harus ke provinsi ya kalau nanti mencegah rilep harus ke gerasia itu tidak seperti itu tapi dibangunkan sistem dan pembiayanya bisa ke tempat kami jadi kami menamakan village center jadi nanti desa itu menjadi pusat untuk layanan yang tersambungkan secara online dan konsultatif kepada berbagai stakeholder termasuk sosial tadi ada kepelmas itu ya saya sudah pernah mendengar juga Bu kita juga punya jam kesus terpadu mungkin pernah ada anggotanya yang ikut juga di sana itu bisa nanti bisa mengakses di sini menjadi sebuah unit untuk mengkomunikasikan segala halnya jadi pasien tidak perlu kesana kemari tapi mungkin bisa enggak bahwa home care-nya segera nanti dibentuk di situ ketika ada informasi di village center ini maka akan segera dilakukan satu penataan untuk home care atau ketika ada perlu akses jaminan lewat desa ini selesai di tempat itu juga tidak perlu sampai ke rumah sakit tidak eh maksudnya tidak perlu sampai ke jam kesos atau dinasosial kita selesaikan nah sumber dayanya kita share dengan Kabupaten CSR PSR personal responsibility dan lain sebagainya kita di sana jadi sekali lagi mungkin catatan kami tadi dari penara sumber sebelumnya bahwa tadi banyak dibahas dikuratif sementara menurut kami permasalahan yang juga besar sekali itu ada di komunitas sebenarnya si Jopren ini jadi bagaimana sebenarnya pemerintah hadir itu bisa ada di sana dan bagi saya di Jogja mungkin bisa bukan contoh ya mungkin pembelajaran artinya kalau mau belajar Jogja provinsi lain sangat mungkin mampu untuk mengembangkan seperti di Jogja kemudian terakhir ya saya punya riset kecil-kecilan Bu yang menarik di Jogja saya coba 13 rumah sakit saya minta datanya di kelas 3 identik dengan miskin maksud saya itu yang membiayai untuk pelayanan pasiennya dari BPJS berapa dari jam kesos berapa yang bayar sendiri berapa ternyata kami menemukan bahwa yang dibiayai JKN sudah sangat tinggi sangat bagus 97,6% kemudian yang jam kesos dibiayai berapa hanya 1,5% ada sisanya 1,4 sampai 1,9% yang dibiayai mandiri bukan mandiri dibiayai sendiri bahkan ini penduduk miskin nah yang menarik karena di dalam RPJMD menyebutkan bahwa misi kita adalah 100% penduduk miskin tidak dijamin oleh pembiayai jaminan kesehatan dan itu sudah disahkan melalui perda nah ini artinya ada link di sana satu yang menjadi catatan selanjutnya adalah 1,5% itu 13 rumah sakit nah gracia bagaimana gracia 8% berarti untuk kasus jiwa ini memang luar biasa ya di sana sehingga kami catatannya riset kecil kami menjadi catatan kayaknya perlu memang perhatian khusus untuk masalah si subren saya kira itu dari kami mohon nanti untuk diskusinya dan kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati